Halo semuanya, aku Jero Polin. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung tim Nas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawannya tim Nas. Dan semoga tim Nas Indonesia bisa di luar tiga di AFC dan bisa lulus ke Olympia de Paris. Mantap. OTW Tanah Air Calvin Ferdong, calon pemain naturalisasi terbaru. Ayo simak berita tim Nas selangkapnya sebagai berikut. Antusiasme tinggi supporter menyelimuti laga penting antara Indonesia versus Irak di Piala Asia U230 2024. 24. Tiket pertandingan sudah ludes terjual. Tim Nas Indonesia U23 akan menantang Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga sekaligus kelolosan langsung ke Olympia de Paris 2024. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis besok malam. Namun, dua hari sebelum pertandingan tiket pertandingan Indonesia versus Irak dilaporkan sold out alias ludes terjual. Seperti diketahui, venue pertandingan mampu menampung kurang lebih 10 ribu tempat duduk. Sejauh ini, rekor penonton terbanyak di Stadion terjadi di laga perempat final antara Indonesia versus Korea Selatan yaitu 9.105 penonton. Seorang supporter bernama Riza Wibawa mengaku memborong tiket pertandingan Indonesia U23 versus Irak. Riza bersedia membagikan kepada fans Indonesia yang kehabisan tiket. Youtuber Jerome Pauline menjadi amukan fans bola setelah dinilai sebagai penyebab kalahnya timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan pada Senin lalu. Hal tersebut bermula kala Jerome Pauline mengunggah story Instagram yang mengaku deg-degan menonton tayangan timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Netizen pun lantas mengaku kesal menyebut Jerome sosok yang FOMO atau ikut-ikutan. Apalagi ada netizen yang membagikan momen beberapa kali kesialan yang diakibatkan oleh Jerome Pauline. Melansir akun AdHotoDressFall, ia tampak mengunggah beberapa foto kutukan Jerome Pauline. Foto tersebut berupa tim sepak bola kesukaan Jerome Golden State Warriors yang berujung kalah. Lalu juga mengaitkan kebangkrutan Zenius setelah Jerome menjadi ambasadar. Ia bahkan diserang netizen di akun Instagramnya hingga berujung minta maaf. Atas hal tersebut, Jerome mengaku kedepannya tidak akan mendukung timnas Indonesia. Halo semuanya, aku Jerome Pauline. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawannya timnas. Dan semoga timnas Indonesia bisa di luar tiga di AFC dan bisa lulus ke Olympia de Paris. Mantap. Kabar mengejutkan datang dari calon kiper naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes, yang baru saja ambil sumpah warga negara Indonesia. Pada pagi hari ini, penggemar Garuda dibuat kaget dengan salah satu calon pemain naturalisasi selasa kemarin. Calon naturalisasi yang dimaksud adalah kiper FC Dallas yakni Martin Paes. Sejatinya, proses naturalisasi Paes sudah digodok sejak akhir tahun 2023. Sayangnya, meski status WNI sudah didapat belum berarti proses naturalisasi kiper FC Dallas itu selesai. Paes masih harus menunggu keputusan pengadilan arbitra seolahraga atau CAS. Setelah keputusan itu menguntungkannya, maka Paes bisa melanjutkan proses naturalisasi yakni perpindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Peliknya, masalah Paes ini juga mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam seperti The Tao 24-7. Dalam sebuah laporannya, media tersebut menuliskan Indonesia harus menahan nafas menunggu kepastian naturalisasi kiper Liga Amerika Serikat tersebut dalam judul tulisan mereka. Media itu juga menyoroti masalah penampilan Paes bersama timnas U23 Belanda beberapa tahun lalu yang menghambat proses ini. Di lain sisi, timnas Indonesia juga sudah menantikan sosok kiper keturunan itu, Shin Tai yang memproyeksikan dirinya sebagai saingan terbaru Hernando Ari Sutaryadi. Bila semua proses selesai, Shin kemungkinan akan memanggil Paes bermain pada Juni mendatang. Nantinya, Garuda akan melanjutkan kiprah mereka pada grup F kualifikasi Piala Dunia U23 2020-2024. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Irak dan Filipina di dua laga terakhir itu. Keeper FC Dallas, Martin Paes, mengaku bangga bisa menjadi WNI. Ia pun tak sabar membantu timnas Indonesia. Keeper berumur 25 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya senang setelah dipastikan menjadi WNI. Paes mengisyaratkan bahwa dirinya bakal tampil dalam laga-laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia U23 2020-2026 Zona Asia pada Juni 2024. Keeper berpostur 192 cm itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ambisi membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia U23 2020-2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia dan itu adalah target utama saya, serta bermain sebanyak mungkin tuturnya. Di samping itu, Paes juga punya keinginan untuk memberikan lebih dari performa di bawah mistar gawang Garuda. Lebih lanjut, Paes mengaku kagum dengan dukungan dari para supporter timnas Indonesia. Mereka adalah orang-orang penuh semangat bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas bahkan sampai di luar stadion, ucapnya. Kekuatan timnas Indonesia untuk melakoni beberapa pertandingan ke depan dinilai akan semakin kuat. Hal itu dikarenakan kehadiran pemain keturunan terbaru yang segera menjadi WNI lewat proses naturalisasi. Calvin Verdonk merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Shin Taeyong sebelumnya memutuskan pergi ke Belanda untuk mencari pemain-pemain keturunan terbaru yang nantinya membela timnas Indonesia. Dalam perjalanannya itu, Shin Taeyong memutuskan untuk melihat pertandingan Ningbegen di Liga Belanda. Perlu diketahui, Shin Taeyong membutuhkan tenaga baru dari pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia berpeluang besar melaju ke babak selanjutnya di ajang tersebut. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan saja untuk memastikan diri melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusanugraha, Calvin Verdonk tak menampik pertemuan dengan Shin Taeyong dan menyatakan proses naturalisasi tengah berjalan. Calvin Verdonk pun menceritakan pertemuan dengan Shin Taeyong di Belanda. Calvin Verdonk merupakan pemain yang berposisi sebagai back kiri dan back tengah. Ia lahir di Dordrecht, Belanda, pada 26 April 1997. Calvin Verdonk kini memperkuat NEC Ningbegen sampai akhir 2025. Ia mendapatkan bayaran sekitar Rp31 miliar per musim. Pemain berpostur 174 cm itu juga sempat membela timnas U21 Belanda. Sayangnya sampai saat ini ia sudah tidak dipanggil lagi untuk membela timnas Belanda. Calvin Verdonk memulai menjadi pesepak bola profesional dengan bergabung bersama Akademi Viennard. Ia pernah membela Viennard U17, U19 dan senior dari 2013-2019. Calvin Verdonk juga sempat memperkuat beberapa klub di Belanda yakni PEC Zwole, FC Twente, dan kini membela Nigmegen. Ia juga sempat berkarir di Liga Portugal dengan membela Famalicau. Calvin Verdonk berpeluang menjadi pemain timnas Indonesia lewat unggahan dari kakak kandungnya, Daryl Verdonk. Daryl Verdonk mengoploat momen bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. PSSI juga sudah memberikan informasi bahwa akan ada tambahan dua pemain keturunan baru yang segera membela tim Merah Putih. Like dan Share Salam Derudah